Alhamdulillah ada dua bantuan cair hari ini hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 Mulai pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat Apakah BLT mitigasi pangan Rp600.000 juga cair di hari ini? Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang cair bantuannya di tanggal 12 Februari tahun 2024 Atau sebelum pemilu tanggal 14 Februari 2024 Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos Informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting berikut ini adalah Bantuan-bantuan sosial yang masih cair di hari ini yaitu hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang disalurkan bantuan sosialnya di hari ini hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Perlu diketahui bahwa surat edaran dari pemerintah Untuk beberapa bantuan sosial dari pemerintah tidak bisa disalurkan dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari 2024 Karena sudah memasuki masa tenang pemilu Karena menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan bantuan sosial untuk kampanye pemilu Salah satu surat edaran yang dikeluarkan yaitu dari Badan Pangan Nasional Yang isinya bahwasannya dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari 2024 Untuk bantuan beras akan disetop sementara ya karena memasuki masa tenang pemilu Walaupun di hari ini kita sudah memasuki masa tenang pemilu Tetapi masih ada dua bantuan sosial yang dicairkan di hari ini yaitu hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Yaitu bantuan BPNT dan bantuan PKH yang cair melalui PT POS Indonesia Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang masih tersalurkan untuk bantuan PKH dan BPNT di hari ini hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Untuk yang pertama adalah bantuan PKH dan BPNT di wilayah Ponorogo Jawa Timur Yaitu masih bisa dicairkan di hari ini hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Kemudian informasi selanjutnya yaitu dari Bandar Lampung Untuk bantuan PKH BPNT kantor POS juga masih bisa dicairkan di hari ini hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Dari pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat Kemudian yang bisa mencairkan bantuan PKH dan BPNT kantor POS di hari ini Wilayah Banyuwangi Jawa Timur juga bisa mencairkan bantuannya di hari ini Jadi kami ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan surat undangan Dan bisa mencairkan bantuan PKH dan BPNT kantor POS di hari ini yaitu hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Dan informasi terkait pencairan bantuan mitigasi pangan sebesar Rp600.000 Di masa tenang ini tidak dicairkan ya Kemungkinan akan tersalurkan setelah pemilu tahun 2024 Jadi siap-siap saja bagi teman-teman semuanya para KPM PKH dan KPM BPNT Karena sebentar lagi akan tersalurkan untuk bantuan BLT mitigasi pangan sebesar Rp600.000 Yang akan dicairkan setelah pemilu tanggal 14 Februari 2024 Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb